Halo, selamat datang di Nyambung bersama kami Dina Praptor Raharja ditemani kohus saya Nadila Amani. Apa kabar Nadila? Baik Bu Dina, Bu Dina apa kabar? Baik, baik. Salam sehat ya. Salam sehat Bu Dina. Oh Bu Dina, kita hari ini kedatangan tamu Bu Dina. Tamu spesial, teman lama saya. Oke, jadi pada tanggal 17 Juni 2021 ini di Jakarta, kita akan membicarakan seputar pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau JKN di Indonesia. Dalam diskusi ini, seperti yang aku bilang tadi, Bu Dina dan aku kedatangan tamu spesial ada Pak Timbul Siregar yang merupakan koordinator advokasi BPAJS Watch. Halo Pak Timbul. Halo, kabar? Baik Dina. Eh, kabar baik Bang Timbul. Baik Dina. Terima kasih sudah menyempatkan malam-malam nih. Iya, sama-sama. Oke, jadi Pak Timbul ini selain jadi koordinator advokasi BPJS Watch juga masih aktif menjadi peneliti pada bidang ketenaga kerjaan dan kesehatan ya Bapak? Iya, dalam bidang sosial. Iya, dan di Sinergi Polisis juga Bang Timbul salah satu associate kita. Oke, jadi BPJS Watch selama ini sudah termasuk terkenal di Jagat Media di Indonesia sebagai kelompok yang rutin dan terus menyuarakan perbaikan akses dan mutu layanan jaminan sosial. Baik itu Jam Sos Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan maupun Jam Sos Ketenaga Kerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Pak Timbul, coba dong ceritain apa aja sih kerja-kerja BPJS Watch dan seperti apa sistem kerjanya. Ya, terima kasih. Jadi BPJS Watch adalah lembaga kajian dan advokasi untuk pelaksanaan jaminan sosial yang memang di sesuai Undang-Undang 24 tahun 2011 kan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk program JKN dan BPJS Ketenaga Kerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan yang sekarang muncul yang baru. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kami melakukan advokasi regulasi dan melakukan advokasi kasus yang memang terkait dengan penjelenggaraan jaminan sosial. Kami senantiasa melakukan advokasi kasus ya misalnya untuk kesehatan bagaimana untuk membantu pasien yang memang mengalami kesulitan mendapatkan uang perawatan, bagaimana pasien yang disuruh membeli obat sendiri, bagaimana peserta JKN yang mengalami kesulitan ketika dia harus dinonaktifkan sepihak oleh pemerintah untuk kasus BBI, kemudian bagaimana juga untuk pekerja yang ter-PHK yang harusnya mendapatkan pelayanan JKN maksimal 6 bulan ternyata langsung diputus dan sebagainya. Jadi ini yang memang kita melakukan kerja-kerja advokasi. Demikian juga di BPJ Senak Kerjaan bagaimana mencairkan JHT yang sulit karena tidak punya paklaring, atau bagaimana juga mengalami kesulitan mengelakukan klaim ketika ada kecelakaan kerja gitu ya. Dan bagaimana juga terkait dengan koordinasi antara penyelenggara jaminan sosial yaitu jasara harja, kemudian juga BPJS Kesehatan dan BPJ Senak Kerjaan ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ganda dan sebagainya. Itu juga yang menjadi tugas-tugas kita melakukan advokasi langsung ke pasiennya. Nah memang tentunya pelaksanaan advokasi di tingkat prakteknya di lapangan itu sangat terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan regulasi. Oleh sebab itu kita juga melakukan advokasi sisi regulasi. Kemudian untuk pendampingan di advokasi regulasi biasanya kegiatannya seperti apa? Ya kami dari BPJS SWOT biasanya melakukan diskusi pendalaman terkait dengan materi, dan kemudian kami mencoba menampilkan atau memberikan solusinya apa yang menjadi harapan kita ke depannya seperti itu. Jadi kita menglibatkan tokoh-tokoh untuk mendapatkan pencerahan tentang regulasi-regulasi ini seperti itu. Nah tadi mungkin bisa dikasih contoh ya apa saja yang sudah dikerjakan untuk advokasi regulasi maupun pendampingan kasus di bidang BPJS Kesehatan. Misalnya terkait dengan anak baru lahir untuk program JKN ya. Menurut para peselapuan 2 2018, untuk orang tuanya yang menyupakan peserta JKN, dia langsung bisa anak lahir, bayi ini lahir, didaftar langsung mendapatkan pelayanan JKN. Jadi otomatis peserta setelah lahir, didaftar, bayi iuran langsung. Nah tetapi bagi peserta dari orang tuanya, dari orang tua yang bukan peserta JKN, dia harus mengikuti masa aktifasi 14 hari. Ya daftar, nunggu 14 hari, baru bayar iuran, kemudian baru menjadi peserta. Yang menurut saya kan si bayi yang baru lahir ini harus mendapatkan pelayanan yang sama, tidak boleh diskriminatif. Dan si bayi ini kan tidak pernah memilih dari orang tuanya yang sudah menjadi peserta JKN atau tidak. Nah, dalam rangka untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan anak ketika melahirkan, bayi ini juga kan harus mendapatkan proteksi perlindungan untuk dijamin oleh JKN. Oleh sebab itu, kalaupun ada pastian bahwa orang tuanya belum ikut JKN, ya tetap si anak ini jangan, si bayi ini jangan diskriminasi. Nah ini yang menurut saya ada mekanisme misalnya dendaknya lah kepada si orang tua, bagaimana pembayarannya lebih. Yang pasti si bayi ketika lahir harus mendapatkan pelayanan yang sama, baik dari orang tua yang menjadi peserta JKN ataupun yang belum menjadi peserta JKN. Supaya nyawa si bayi ketika dia masuk lucu ya, dengan biaya yang lebih mahal dan sebagainya, itu bisa teratasi dan sebagainya. Itu misalnya dari sisi regulasi. Sekarang kalau untuk kasus yang pernah didampingi juga advokasi regulasi di bidang BPJS Ketenagakerjaan, apa aja Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, untuk BPJS Ketenagakerjaan, kami membantu peserta yang mengalami kesulitan mencairkan JHT, ketika mereka juga mengalami kecelakaan kerja, bagaimana mendapatkan bantu pembiayaan, kemudian juga ketika mengalami kematian, ya. Dan kemudian yang relatif lebih banyak itu kerja yang terkena PHK, tapi dia mengalami penyakit akibat kerja. Nah ini yang juga kita bantu untuk mendapatkan penjaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya dengar juga berarti ada kasus-kasus di mana pasien atau masyarakat Indonesia lah ya, itu kurang paham atau sering dibuat bingung oleh sistem di mana mereka ditolak layanan kesehatannya, karena katanya harusnya masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Bisa diceritakan untuk antisipasi ke depannya supaya masyarakat nggak mengalami itu gimana Bang? Ya, untuk persoalan kecelakaan kerja memang punya irisan dengan BPJS Kesehatan dari sisi kuratifnya. Nah, jadi ada peserta yang ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas misalnya, kecelakaan ganda, dia siapa yang pertama kali menjamin? Nah, ini kan terkait dengan pengetahuan peserta. Harusnya gasara-harja dulu kalau kecelakaan ganda. Setelah itu siapa ketika dia memang bekerja dalam proses pergi ataupun pulang, ataupun bekerja, yang menangani, yang membiayai kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bila dia dalam posisi tidak bekerja, maka ke BPJS Kesehatan. Nah, dalam ruang lingkup yang seperti ini, yang banyak peserta, banyak yang tidak tahu, akhirnya dia bingung siapa yang menjamin setelah ini, siapa yang menjamin setelah itu dan sebagainya. Oke, mungkin kita bisa perdalam sedikit tentang pasien-pasien yang punya kartu KIS ya. Biasanya masalah apa saja Bang yang ditangani oleh BPJS Watch terkait pemegang kartu KIS? Ya, jadi memang kalau kita lakukan pendampingan selama ini, pekerja peserta-peserta yang mengalami persoalan itu, yang peserta KIS itu ya, dia ketika tahu menjadi peserta KIS, tapi dia tidak dalam waktu 6 bulanan lebih tidak mengakses pelayanan kesehatan, setelah itu dia mengakses, dia sudah menjadi non-aktif. Non-aktif secara sepihak dilakukan oleh pemerintah, baik dari program PBI Pusat, ya, APBN, maupun yang dibiain oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan peserta bingung kok jadi non-aktif. Nah, ini yang kita sering dampingi. Kalau PBI, peserta dari PBI APBN, ya, PBI Pusat, dia memang bisa pakai permensos 21 tahun 2018. Selagi memang dia dinon-aktifkan, belum lewat 6 bulan, maka dia bisa menggunakan langsung, dan nanti akan ditinjau oleh pemerintah. Kalau dia sudah mampu, maka tetap dikeluarkan. Kalau memang dia tetap tidak mampu, dia dikembalikan sebagai peserta PBI. Nah, persoalan yang muncul adalah, ketika masyarakat miskin yang dibiayai oleh pemerintah daerah, ketika dinon-aktifkan sepihak oleh pemerintah daerahnya, dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti peserta PBI APBN. Ya, permensos 21 tidak berlaku untuk masyarakat miskin yang dibiayai oleh APBD. Sehingga ketika dia dinon-aktifkan, mau mengakses dia non-aktif, ya, dia harus mengurus ulang. Ya, seperti itu. Nah, persoalannya pengetahuan masyarakat ini, masyarakat miskin kita ini terhadap peserta, ya, apa masih peserta atau tidak, itu tidak tak, tidak ada. Sehingga kami mendorong ada bagaimana komunikasi yang harus terjalin ketika mau dinon-aktifkan atau diaktifkan, harus dibicarakan, harus dikomunikasikan dengan masyarakat miskin kita ini. Setuju, Bang. Jadi, buat rekan-rekan pendengar nyambung yang mungkin belum pernah tahu, PBI ya, PBI itu penerima bantuan IURAN. Jadi, di sistem jaminan kesehatan nasional kita itu ada peluang sebenarnya untuk masyarakat yang kurang mampu untuk didanai oleh anggaran pemerintah pusat atau anggaran pemerintah daerah. Cuma, masalahnya, memang masih ada masalah transparansi juga ya, Bang, ya, tentang siapa yang masuk, kalau ada yang kemudian keluar dari daftar karena pemerintah daerah misalnya kurang mampu seperti kemarin kasus ada kenaikan IURAN ya untuk PBI itu ternyata sejumlah PEMDA memilih untuk mengurangi jumlah orang yang disubsidi. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak dikomunikasikan kepada peserta PBI. Jadi, teman-teman mesti sering cek ya, solusinya apa tuh, Bang, biasanya, supaya orang nggak ketinggalan berita tentang status kartu KIS-nya? Ya, jadi, kalau kami mendorong pemerintahlah yang harus berkomunikasi dengan masyarakat ini. Ketika masyarakat ini diaktifkan menjadi peserta PBI, harusnya bisa diinformasikan melalui mading di RT RW, ya, ditempel, atau diinformasikan melalui pelurahan atau desa sehingga mereka tahu, oh, saya peserta sudah didaftarkan. Atau ketika dia dinonaktifkan, dia tahu, oh, saya dinonaktifkan. Sehingga ketika dia dinonaktifkan, dia tahu dia punya hak untuk melakukan komplain, misalnya. Saya masih miskin. Jadi, tidak lagi diperhadapkan pada saat dia mau mendapat pelayanan di PASKES. Kalau mau mendapatkan pelayanan di PASKES baru tahu. Nah, ini kan agak sulit gitu ya. Sehingga ini yang menyebabkan persoalan itu muncul. Nah, ini yang kalau saya berharap, kualitas komunikasi pemerintah yang proaktif kepada masyarakat miskin ini. Karena mereka tidak tahu didaftarkan atau tidak, atau dinonaktifkan atau tidak. Masih soal JKN, kita pernah dengar juga kasus bayi dari orang yang kurang mampu, yang ternyata ditolak ya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Abang pernah mengalami masalah itu, terus penanganannya seperti apa di BPJS Watch? Ya, jadi memang ada soalan dalam pendaptaran kepesertaan. Jadi, dalam satu keluarga ada yang mandiri, ada yang PBI. Nah, ini juga kan bagaimana konsistensi dalam satu keluarga terkait dengan kepesertaan. Harusnya, kalau memang dalam satu keluarga itu PBI, artinya ya satu keluarga itu memang miskin. Sehingga semuanya harus didaftarkan melalui PBI. Tapi faktanya ada yang mandiri, ada yang PBI. Nah, si ibu ini mandiri, si bapaknya dapat PBI. Ketika bayi ini lahir, ya dia harus diposisikan sebagai mandiri, mendapatkan pelayanan yang akhirnya mendapat kesulitan. Nah, ini yang kita coba dorong bahwa waktu itu adalah bagaimana peserta ini dijadikan, si bayi ini jadi PBI. Sehingga mengikuti satu kakak orang tuanya yang memang, faktanya memang mereka miskin begitu. Nah, ini yang memang proses pendataan itu masih belum baik ya. Walaupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melakukan program cleansing data, tapi faktanya tidak bisa menjamin seluruh satu keluarga ini. Kalau PBI, ya PBI semua. Kalau memang mandiri, ya mandiri semua. Mungkin bisa dijelaskan juga soal BPJS Ketenagakerjaan ya, terkait kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kalau di setahu saya, keanggotaan atau kepesertaan masyarakat Indonesia di BPJS Ketenagakerjaan masih jauh di bawah BPJS Kesehatan ya. Berarti kelompok-kelompok yang kurang mampu ini, sejauh ini boleh dikatakan tidak punya akses gitu ya Bang ya? Ya, jadi memang program jaminan untuk masyarakat informal miskin ini, pekerja informal miskin ini sebenarnya harus dilaksanakan oleh pemerintah karena itu amanat undang-undang SJSN-nya. Jadi persoalannya adalah banyak masyarakat miskin utah yang tidak tahu kalau sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini yang memang dalam perlaksanaannya belum didaftarkan oleh pemerintah. Semoga di tahun 2022 didaftarkan ya secara bertahap tentunya. Nah, ini yang memang terkait dengan bagaimana di lapangan pun terjadi bahwa ketika ada pekerja informal miskin mengalami kecelakaan kerja, itu dianggap bagian tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan. Padahal mereka belum menjadi peserta, sehingga ini yang membuat mereka tidak mendapatkan penjaminan kuratifnya ketika mengalami kecelakaan kerja seperti itu. Nah, ini memang persoalan harus diselesaikan dengan penjaminan bagi pekerja informal miskin yang biayanya Rp16.800 per orang per bulan yang dikhususkan bagi masyarakat miskin seperti pemulung, nelayan miskin, petani miskin, dan sebagainya. Oke. Oke. Menarik sekali mendengarkan diskusi Budina sama Pak Timbul. Emang kalau udah ahli tuh, ngedengerinnya tuh kayak jadi penasaran mulu gitu. Mungkin sekarang aku nanya ke Budina ya. Budina ini menarik banget kan, karena setahu aku, Budina dan tim peneliti telah melakukan studi seputar pentingnya peran para relawan non-pemerintah atau Budina dan tim peneliti sebutnya navigator. BPJS Watch ini kan termasuk navigator nih Budina. Menurut Budina, gimana sih peran para navigator ini dalam pelaksanaan JKN di Indonesia? Jadi kalau dalam studi komparatif ya, Lintas Negara, penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi sosial itu mendapat perhatian besar dari lembaga-lembaga internasional, termasuk dari World Health Organization atau Lembaga Kesehatan Dunia, WHO. Nah, salah satu yang menjadi titik berat di situ adalah akses. Itu pertama-tama, karena sebenarnya harapan di tingkat kebijakan, ketika National Health Insurance atau asuransi kesehatan nasional itu diperkenalkan, harusnya jumlah orang yang bisa mengakses layanan kesehatan itu meningkat. Saya baru bicara soal kesehatan dulu ya, kita fokus ke situ dulu. Jadi, akses kesehatan yang meningkat itu nantinya diharapkan bisa diikuti dengan pemenuhan standar soal equity. Equity itu artinya orang sakit mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kalau dia punya kebutuhan khusus, entah dia lansia, entah dia penyandang disabilitas, entah dia anak-anak atau dia perempuan, maka nggak bisa obatnya dianggap sama, kemudian harganya juga dipotong obat jenis yang sama, karena belum tentu setiap orang itu kondisi fisiknya membutuhkan treatment yang betul-betul persis sama. Jadi, harapan terakhirnya itu. Jadi, ada pemenuhan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, serta ada kualitas, mutu layanan kesehatan yang tinggi. Jadi, target dari pemantauan di seluruh dunia terkait jaminan kesehatan itu sebenarnya itu. Nah, dalam konteks itu, saya melakukan penelitian sebenarnya udah lama ya. Kebetulan nih, terakhir aja saya kerjasama dengan WHO di Genewa untuk memantau lebih dekat sebenarnya penyelenggaraan JKN kita sejak 2014 itu seperti apa. Bener nggak kalau si JKN itu ternyata membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan medisnya gitu kan. Nah, di situ saya menemukan bahwa di negara berkembang, bukan cuma Indonesia ternyata, pengalaman-pengalaman masyarakat itu bisa jauh berbeda dengan yang digambarkan oleh pemerintahnya. Jadi, yang dialami oleh masyarakat itu biasanya masih butuh pendampingan gitu. Jadi, masyarakat itu nggak bisa jalan sendiri, sistem JKN atau jaminan kesehatan nasional di semua negara itu biasanya butuh dimonitor. Nah, yang menarik di sini, yang terjadi di Indonesia, berbeda sedikit nih dengan negara-negara lain macam Thailand atau India gitu ya. Kalau di tempat-tempat lain, apalagi di Afrika ya, kebanyakan tugas monitoring itu dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional atau kelompok-kelompok yang didanai oleh organisasi internasional untuk memonitor, mengevaluasi gitu. Nah, di konteks Asia misalnya, sistem pemantauan itu sudah terintegrasi juga dengan sistem akuntabilitas pemerintah. Jadi, pemerintah memang membuka diri agar masyarakat berpartisipasi, memberi masukan gitu. Nah, di Indonesia, konteksnya agak beda nih. Memang ada sejumlah instrumen pemerintah untuk melibatkan masyarakat memberi keluhan, menyampaikan keluhan, dan bertanya gitu pada pemerintah. Tapi, apakah sistem memberi pertanyaan dan mengajukan keluhan itu sama dengan peningkatan layanan mutu kesehatan dan peningkatan akses yang tadi sesuai dengan kebutuhan? Nah, di situlah saya menemukan, ternyata ada banyak kelompok, enggak cuma kelompok seperti BPJS Watch ya, di Indonesia itu ada sejumlah kelompok yang digerakkan oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi macam Bang Timbul ini untuk mendampingi pasien. Jadi, kalau saya lihat sih sejarahnya unik, kamu mau tahu enggak sejarahnya kelompok-kelompok ini? Nanti Bang Timbul lengkapi ya ceritanya ya. Jadi, BPJS Watch itu, saya bilang tadi kan bukan sendiri ya, satu kelompok. Dan saya kenal sama Bang Timbul itu jauh sebelum beliau sibuk ngurusin JKN atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena beliau ini kan aktivis serikat buruh nih, aktivis serikat pekerja. Pokoknya kalau ngomongin gerakan, jangan tanya deh. Kita dorong, kita agitasi ya Bang ya. Kelompok beliau ini aktivis betul dalam menggerakkan reformasi di bidang ketenagakerjaan waktu itu. Tapi, kemudian sampailah di satu titik ya, ketika Indonesia itu mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak 97, kan kita menyadari bahwa enggak mungkinlah ke depan itu penyelesaian masalah kemiskinan itu semata-mata dengan sistem donasi ya, sistem bantuan-bantuan, bansos gitu dari Kementerian Sosial. Kalau jumlahnya penduduknya banyak gimana? Kalau yang kehilangan pekerjaan banyak gimana? Jadi, waktu itu saya dan Bang Timbul diskusi panjang. Nah, kita termasuk orang-orang yang pertama bicara soal perlunya nih kita bicara di luar dari konteks upah. Jadi, kita harus bicara jaminan sosial. Nah, Bang Timbul lebih progresif. Dia bikin tergabung dengan beberapa temannya, bikin komite aksi jaminan sosial yang mendorong reformasi jaminan sosial. Nah, di situ ada banyak serikat. Ada banyak sekali serikat pekerja termasuk juga penggerak-penggerak organisasi universitas, kemudian juga pekerja-pekerja yang lain lah. Nah, di situ betul-betul mendorong pemerintah nih, mendorong untuk bergerak. Sudah, kita bicara sekarang soal penyediaan jaminan sosial. Sampai waktu itu, kebetulan memang sempat udah ada payungnya, undang-undang SJSN namanya, Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40-2004. Cuman masalahnya, undang-undang itu cuma payung. Belum bisa turun jadi pelaksanaan, ditataran pelaksanaan, karena belum ada peraturan pelaksananya. Nah, itu kerjanya Bang Timbul dan teman-teman tuh. Dia dorong, bikin macam-macam nanti Bang Timbul yang cerita. Bikin demo, bikin apalah, sampai nggak tidur-tidur ya Bang ya. Dan saya kerjanya nelfonin Bang Timbul, nanyain, gimana Bang progresnya Bang? Jadi, aktivisme teman-teman soal jam sos, juga termasuk kesehatan di dalamnya itu sebenarnya udah lama gitu loh. Jadi, ketika akhirnya lahirlah si JKN, lahirlah si BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu mereka jadi makin yakin bahwa harus dikawal terus nih. Apalagi sejarahnya itu ternyata banyak kompromi lah. Kalau dalam buku saya, saya bahas betapa banyak hal yang sebenarnya lumayan jauh dari desain, hal-hal yang sebenarnya harusnya sudah ada dalam Undang-Undang 24 tadi, 2011, tapi nggak ada. Itu tidak berhasil diselesaikan sesuai timelinenya. Akhirnya, yaudah, yang penting ada dulu gitu. Makanya bentuknya perpres ya Bang, lanjut-lanjutnya. Nah, gitu kira-kira cerita awalnya. Jadi, teman-teman ini ada yang akhirnya sejak 2014 ya, itu akhirnya memilih untuk bergerak sesuai keahlian masing-masing. Ada yang jadi BPJS Watch, ada yang jadi Jamkes Watch, ada yang jadi Posko JKN Kis kalau di daerah Jawa Barat, di provinsi lain juga ada nih kelompok-kelompok di Jawa apalagi ya. Itu ada macam-macam, di Sulawesi juga ada. Jadi, ini yang saya sebut tadi kelompok-kelompok relawan non-pemerintah yang punya passion ya, punya keinginan kuat untuk mendampingi pasien dan mencatatlah masalah-masalah yang ada supaya mereka bisa ngangkat nih dalam forum-forum interaksi mereka dengan pemerintah. Itulah kerja-kerja orang seperti Pak Timbul. Nah, Pak Timbul mungkin mau menambahkan dulu ceritanya apa, kenapa sampai lahir sebagai navigator? Ya, memang kita melihat jaminan sosial bagian yang, buah isu yang memang bisa lebih mendukung kesejahteraan pekerja ya. Pada saat itu kita memikir, berpikir tentang pekerja. Nah, lambat laun memang ini ternyata kan lebih luas dampaknya kepada seluruh masyarakat. Jadi, jaminan sosial memang dikhususkan juga untuk seluruh masyarakat, tidak hanya untuk pekerja. Dan kita akhirnya tertarik untuk terus mendalami secara ilmu, secara pengetahuannya, dan pendampingan-pendampingan di lapangan ya. Bagaimana teknik kita mengawal kasus ya, bagaimana menggunakan, bekerja sama dengan wartawan, bagaimana dengan DPR, dengan Komisi 9 ya, dengan teman-teman di HAM juga, Komunas HAM dan sebagainya. Karena memang kita dalam bekerja tidak bisa sendiri harus mendapatkan bantuan-bantuan ketika melakukan advokasi kasus ya. Sehingga ini yang terus menarik buat kami untuk mengembangkan BPJS World, sehingga bisa lebih ya memberikan manfaatlah kepada masyarakat ya, kepada pekerja. Dan ini yang menurut saya tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Kesehatan Keterlakejaan. Tapi karena memang lingkupnya sangat luas dan kemudian memang banyak yang belum punya pengetahuan, ya akhirnya kita masuk juga untuk membantu. Nah, kalau dilihat dari keberadaan BPJS Watch, mungkin masyarakat jadi pengen tahu kalau seandainya mereka punya masalah dengan upaya mendapatkan manfaat BPJS Ketenaga Kerjaan maupun Kesehatan, apakah mereka juga bisa kontak Bank Tibul? Sistem kerjanya seperti apa? Perlu kontaknya ke siapa mungkin? Bisa diinfo? Ya, jadi memang kami membuka laporan dari seluruh pihak ya, dan memang banyak yang kita laporkan, dapat masukkan, dapat kasus-kasus yang kita juga nggak kenal siapa. Tapi tetap kita harus melakukan pendampingan ini, dan ketika ada laporan itu masuk, kita men-review kasusnya apa. Nah, kalau memang itu ada sebuah persoalan bagi pekerjanya, pesertanya, misalnya non-aktif, ya kita solusinya kita bilang harus dibayar dulu, bla 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 gitu ya. Nah, kalau memang sudah, oh dia aktif, ternyata pelaksanaan di lapangan si pasien atau si peserta ini mendapatkan persoalan yang BPJS maupun rumah sakit tidak sesuai. Nah, itu masuk kita. Kita melakukan advokasi, karena hak-hak peserta ini dilanggar di rumah sakit atau di paskes lainnya, ataupun terkait dengan pendaftar dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita melakukan seleksi dulu terkait dengan kasusnya apa, dan kepada siapa kita akan bawa. Misalnya, oh di Jakarta Timur, cuma sampai ke Kepala Cabang Jakarta Timur. Tapi kalau ini tidak selesai, kita naikkan sampai ke direksi, sehingga ini bisa menjadi solusi ya. Seperti pernah kita lakukan di Bitung, saya advokasi, ini hak peserta yang dilanggar oleh BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Tapi tetap disuruh beli untuk pennya. Saya bilang tidak, ini harus dibayar oleh BPJS. Nah, akhirnya kita ekskalasi sampai ke direksi. Nah, akhirnya direksi turun tangan dan akhirnya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi, kita melakukan advokasi berdasarkan tingkatannya. Nggak dikit-dikit langsung ke direksi, nggak begitu. Nah, jadi kita tetap melakukan advokasi sesuai dengan kewenangannya. Supaya jangan sampai hal-hal yang kecil si pihak Kepala Cabang tidak tanggung jawab gitu. Nah, ini yang kita harus menemukan. Oke, mungkin sekarang aku mau tanya ke Bu Dina ya. Kan Ibu kemarin sudah melakukan penelitian tentang pelaksanaan JKN ini. Menurut Ibu, dari hasil penelitian, apa sih masalah-masalah umum yang biasanya dihadapi masyarakat yang mau mengakses layanan JKN itu? Jadi, penelitian saya itu sumber informasinya atau sumber datanya itu dari berbagai pihak ya. Jadi, bukan hanya sepihak dari pasien, tetapi kita juga mengecek ke para petugas dari rumah sakit, kemudian juga petugas dari BPJS Kesehatan. Jadi, ini sudah di triangulasi lah. Nah, beberapa masalah yang ternyata umum masih disebutkan oleh mereka dan sering ditemukan, itu yang pertama adalah masih ada kesenjangan antara aturan JKN dengan bagaimana itu diinterpretasikan dan diterapkan oleh fasilitas kesehatan. Baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Jadi, pemerintah bahasanya seperti apa di lapangan, pengertiannya bisa beda gitu. Kemudian, yang biasanya dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan, petugas-petugas di front line gitu ya, biasanya mereka harus cek dulu nih ke rumah sakit. Dicek dulu benar nggak pemahamannya. Dan seringkali mereka bilang, kadang-kadang ganti petugas memang seringkali pengertiannya jadi beda gitu. Di tempat lain saya menemukan bahwa ternyata aturan rumah sakit soal verifikasi peserta JKN itu nggak sama jenis dokumennya apa saja. Jadi, peserta JKN di sini juga mesti pinter-pinter ya, sering cek gitu di daerah tempat tinggal mereka itu, prasyarat dokumen yang harus dibawa ketika mereka sakit atau mau berobat itu apa aja. Karena belum tentu sama setiap rumah sakit. Kemudian yang kedua, memang di tataran pengetahuan masyarakat soal prosedur pengambilan manfaat, itu masih relatif lemah. Jadi, ada saja orang yang tidak mengikuti prosedur berjenjang yang ada di daerahnya. Nah, problemnya di sini ternyata ditemukan juga ada variasi yang belum tentu dikenal oleh masyarakat tentang penerapan rujukan berjenjang itu. Jadi, setiap daerah bisa jadi aturan rujukan berjenjangnya nggak semudah yang dibayangkan. Dari puskesmas ke tipe D, kemudian tipe C, tipe B, itu nggak semudah itu karena ada aturan zonasi. Nanti Bang Timbul kita bisa bahas juga soal itu, faktanya gimana di lapangan. Jadi, Bang Timbul juga sempat sebut dan ini juga muncul di penelitian saya, masyarakat itu pada umumnya nggak tahu bahwa sejumlah layanan nggak bisa diakses karena dia harusnya ditanggung bukan sama JKN. Misalnya kalau dia kecelakaan lalu lintas, atau karena KDRT, kekerasan rumah tangga, atau dia trafficking, atau berantem, tawuran, itu juga nggak di cover. Jadi, hal-hal seperti ini berarti masyarakat harusnya ke mana? Solusi on the spot ketika terjadi seperti itu gimana? Lalu yang keempat itu masalah tentang spesifisitas dari aturan JKN sendiri itu masih banyak kurangnya. Jadi, petugas di lapangan ternyata kerap kali juga masih tanda tanya terkait, misalnya satu rumah sakit itu kalau seseorang yang sakit, dia harus dirujuk ke rumah sakit yang bukan di wilayahnya. Sebenarnya kan JKN itu prinsipnya portabilitas, artinya dimanapun di seluruh Indonesia, kalau orang Indonesia sakit, harusnya dia bisa mengakses. Ternyata ada aturan yang mengatakan maksimum dia hanya boleh tiga kali dirawat di tempat yang bukan domisilinya. Nah, problemnya di sini yang disebut domisilinya itu, yang disebut daerah yang masih di wilayah yang ditanggung itu apa, itu nggak ada. Itu kata petugasnya. Jadi, solusinya apa? Case by case, kasus per kasus. Nah, ini menyulitkan ya buat masyarakat. Kemudian yang kelima, saya juga menemukan bahwa masyarakat tadi yang terutama yang kurang mampu, yang harusnya dapat kartu case itu, seringkali nggak tahu ketika kartunya itu ternyata udah nggak aktif, dia sudah di drop, udah nggak masuk di daftar miskin. Nah, status kepesertaan ini seringkali mengejutkan, apalagi kalau tahunya baru ketika lagi butuh, lagi sakit. Kemudian yang keenam, ada masalah administrasi yang memang butuh waktu ya, ketika masyarakat itu ternyata telat bayar misalnya gitu. Karena ya masalah ekonomi apalah, dia telat bayar, dia peserta mandiri. Berarti kan harusnya rutin setiap bulan dia bayar. Dia bayar nih, pas sakit, dia ingat, oh saya belum bayar. Dia pergi ke minimarket untuk bayar karena udah tutup di tempat lain kan. Eh, ternyata nggak masuk, nggak tercatat. Nah, ternyata secara sistem elektronik nih, antar BPJS itu diakui masih ada masalah time lag ya. Artinya kesenjangan waktu antara orang bayar dengan dia tercatat sudah lunas. Jadi, itu bisa konsekuensinya kadang-kadang bisa panjang buat orang yang sakit. Demikian pula kalau ternyata masyarakat itu data kependudukannya salah. Entah namanya nggak matching antara kartu JKN-nya, kartu KIS-nya dengan NIC-nya ya, nomor induk kependudukannya di KK atau di KTP ternyata nggak sama atau alamatnya udah pindah. Nah, itu bisa jadi keterlambatan layanan juga. Karena rumah sakit kemudian atau vaskes lah ya, secara umum fasilitas kesehatan, kemudian maunya itu diverifikasi dulu, selesaiin dulu baru boleh perawatan. Nah, padahal kan namanya juga orang sakit ya. Nah, terakhir yang tadi juga sempat disinggung Mbak Timbul yaitu, orang-orang yang bekerja sebagai pegawai seringkali itu justru nggak tahu bahwa ada pelanggaran oleh pemberi kerja pada majikanya. Majikanya itu tidak menyelesaikan administrasi JKN. Entah telat bayar atau dia sudah di PHK tapi nggak dilaporkan. Sehingga ketika si pasiennya sakit nih, si pekerjanya sakit, dia nggak eligible, nggak berhak dapet gitu katanya. Jadi, masalah-masalah seperti ini lagi-lagi bukan. Jadi, intinya saya mau gambarkan di sini, seringkali masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya bukan pihak-pihak yang salah atau bertanggung jawab, tapi dia harus menanggung beban dari prosedur yang harus dipenuhi rumah sakit, penyelesaian masalah administrasi yang sebenarnya juga bukan salahnya dia juga gitu. Jadi, banyak hal yang menyebabkan layanan itu akhirnya tidak bisa diterima atau tertunda, bahkan itu kadang-kadang membahayakan nyawa lah ya gitu. Mungkin Mbak Timbul mau menambahkan soal ini, Bang. Ya, jadi memang persoalan BPJS Ketenagaan Kerjaan maupun BPJS Kesehatan kan edukasinya kurang, sosialisasinya kurang, regulasinya berubah cepat. Sehingga ketidaktahuan menyebabkan persoalan. Nah, apalagi ditopang oleh ketidaksiapan daripada BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Kerjaan misalnya, khususnya BPJS Kesehatan untuk melakukan bantuan begitu. Ketika pasien JKN disuruh beli obat, kan dia tidak tahu obat ini masuk kornas atau tidak. Dia tidak akan pernah tahu dia. Disuruh beli, ya dia beli. Nah, harusnya disitulah muncul keran dari BPJS Kesehatan. Sehingga bisa mengatakan, oh ini tidak ditanggung oleh kornas. Makanya harus kita tanya ke dokter, dokter obat mengganti yang ada di kornas apa? Nah, ini kan persoalan si pasien tidak tahu. Sehingga harus dibantu. Nah, itu yang memang akhirnya tidak maksimal dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Akhirnya kita yang ikut untuk mengatakan, oh ini masuk kornas. Kalaupun harus disuruh beli obat, beli saja. Karena memang apotik mengatakan habis, kita positif saja. Tinggal kwitansinya nanti dibawa. Yang asli kita serahkan ke BPJS Kesehatan. Nah, ini solusi yang seperti ini yang harusnya dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Tapi memang kan faktanya BPJS Kesehatan di rumah sakit itu kan, kalau yang normal ya, belum di masa pandemi ini, jam 8 sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat, Sabtu minggu, libur. Jam 5 ke atas tidak ada lagi. Nah, ini persoalan bagaimana akses yang langsung bisa ditangani oleh BPJS untuk menangani kasus. Karena intinya tidak punya pengetahuan. Apalagi masyarakat miskin. Mohon maaf, kita pastikan baca perpes aja belum pernah. Mungkin mereka belum tahu. Nah, tapi kan kita harus bilang bahwa salah satu hak dari peserta adalah mengetahui informasi, mengetahui manfaat daripada program yang diikutinya sesuai pasal 15 dan 16 Undang-Undang SJSN. Oleh sebab itu, maka BPJS wajib memberikan informasi itu. Nah, ini yang lag ya antara pengetahuan dengan regulasi yang selalu berubah, edukasinya, sosialisasinya telat ya. Tidak banyak dilakukan. Dan, kitalah yang melakukan advokasi itu. Sehingga memang kita senang untuk melakukan advokasi ini berharap pasien yang kita bantu akan menceritakan lagi. Oh, kalau obat harusnya begini-begini. Jadi, kami pun melakukan advokasi. Bukan advokasi sekedar menyelesaikan bahwa kami menyelesaikan kasusnya. Bisa enggak, kita menginformasikan supaya si pasien kita, peserta, teredukasi. Ketika dia punya tetangga atau saudara yang lainnya mengalami hal yang sama, dia tahu caranya. Oh, ini. Sampai, kalaupun menangani gagal, ya paling suruh telepon Pak Timbul. Jadi, kita berharap ada edukasi kepada peserta sehingga mereka bisa mengerti bahwa manfaatnya begini, ketentuannya begini, dan sebagainya. Begitu saya tambahan. Oke, Pak Timbul, menarik banget dari yang diomongin sama Bu Dina, sama Pak Timbul barusan. Pak Timbul sebagai koordinator advokasi, pasti kan sudah sering banget tahu di lapangan itu sebenarnya seperti apa. Kalau misalnya ada peserta-peserta JKN yang butuh bantuan, atau sedang mengalami hambatan. Apalagi Pak Timbul tadi bilang pentingnya mengedukasi, jadi kita akan mengedukasi masyarakat, coba sekarang. Jadi, ada nggak sih tips dan trik dari Pak Timbul untuk orang-orang yang mengalami hambatan saat ingin mengakses layanan JKN, seperti yang tadi Bu Dina bilang, ada yang masalah administrasi, ada yang masalah datanya belum terupdate, atau mungkin bahkan telat bayar. Itu dari Pak Timbul ada tips dan trik nggak sih untuk orang-orang yang sedang terhambat gitu? Ya, jadi memang setiap peserta ini berhak mendapatkan informasi ya atas manfaat yang, atas program yang diikutinya. Manfaat program yang diikutinya. Nah, BPJS wajib membantu itu. Jadi, ketika ada persoalan di PASKES ya, di tingkat 1 maupun di rumah sakit, maka segera menghubungi BPJS Kesehatan. Menurut PPJS 82 tahun 2018, di setiap rumah sakit yang bekerja sama ada unit pengaduan. Nah, di situ memang ada staf BPJS hubungi ke sana, ya. Ceritakan dan sebagainya. Nanti akan diedukasi juga. Kalau memang persoalan yang belum diselesaikan oleh pasien, misalnya nunggak, ada dan sebagainya, solusinya disuruh bayar. Kalau memang ada akses yang belum bisa, BPJS lah yang membantu, ya, untuk bagaimana mendapatkan ruang perawatan. Jangan juga diparkir di IGD terus. Kalau memang ruang perawatannya penuh, bisa dicarikan di tempatnya dan sebagainya. Kalau memang jam 5 ke atas atau Sabtu Minggu, ada nomor teleponnya biasanya. Dan itu yang memang bisa kita akses untuk mendapatkan pelayanan. Nah, tapi kembali bahwa memang pasien atau peserta ini harus teredukasi terus, ya, sebagainya. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Cari unit pengaduan kalau memang dalam posisi ada masalah di rumah sakit. Nah, mungkin peserta JKN juga jangan segan ya pakai kanal-kanal yang disediakan pemerintah di rumah sakit itu ada yang namanya petugas BPJS 1. Dan juga ada petugas yang disebut person in charge di rumah sakit, gitu. PIC rumah sakit. Nah, itu biasanya kalau Anda cari di ruang pendaftaran atau dekat dengan poliklinik, itu mereka pasang tuh foto sama nomor HP dan itu jangan segan-segan dikontak aja mereka. Karena mereka orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Kemudian kalau masalahnya soal administrasi pembayaran lain-lain, itu sebenarnya bisa telepon ke 1-500-400 ya. Nomor teleponnya care center, gitu. Atau kalau ada masalah kesehatan yang Anda nggak tahu apakah ini saya kemudian harus langsung ke UGD atau lewat ke VASKES tingkat 1 dulu di Puskesmas, itu juga bisa tanya juga sebenarnya ke telepon itu dulu. Jadi untuk, paling nggak jadi nggak keburu, kalau orang Jawa bilang ke Belandang gitu ya Bang, keburu terlanjur sampai rumah sakit, ternyata bukan ke situ seharusnya. Oke, gitu. Oh iya, aku juga sempat baca kemarin tulisan Pak Timbul seputar rumah sakit-rumah sakit yang tidak terdaftar di sistem JKN ya Pak? Pak Timbul bisa jelaskan kan seputar itu menarik sekali tulisannya? Ya, jadi terkait dengan kasus-kasus yang kita tangani, termasuk juga kita melihat bagaimana regulasi itu bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan di rumah sakit. Jadi yang kita laporkan adalah bahwa sesuai PEPES 82 tahun 2018, setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, wajib menampilkan ketersediaan kamar. Ya, sehingga itu yang menjadi informasi publik yang nanti akan diketahui oleh pasien apakah memang penuh atau masih ada dan sebagainya. Nah, rumah sakit-rumah sakit yang kita laporkan ini belum melakukan sesuai dengan apa yang diamanatkan PEPES 82 2018 sehingga pasien tidak punya akses melihat ataupun mendapat informasi. Ini rumah sakit sebenarnya sudah penuh atau masih ada ruang perawatannya dan sebagainya. Nah, ini yang kita mendorong BPJS Kesehatan ke Pak Dirut supaya Pak Dirut sebagai Direktur Utama ini pimpinan BPJS Kesehatan bisa memastikan perjanjian kerjasama itu dipatuhi oleh rumah sakit. Salah satu isi atau materi daripada perjanjian kerjasama adalah mematuhi segala regulasi yang ada di Republik ini. Ya, salah satunya di PEPES 82 tahun 2018. Nah, ini yang memang kita dorong sehingga supaya BPJS memastikan rumah sakit-rumah sakit yang kita laporkan ini memampang gitu. Informasi soal ketersediaan ruang perawatan sebagainya. Karena masih banyak seperti itu. Ya, sehingga pasien ketika ada penuh, penuh dan penuh gitu. Padahal kita nggak tahu apa benar penuh atau tidak ya. Pernah ada kasus ya di rumah sakit dibilang penuh. Karena si pasien keluarganya lapor, saya bilang, udah, coba datang aja, cari aja dulu ke atas. Anggap aja kita, kalau ditanya Satpang, bilang kita keluarga pasien inilah. Nah, kalau memang ada kamar, foto. Dan nanti kasih kepada resepsionis di bawah. Betul, si keluarga naik ke atas, dia foto. Ini ada, kenapa dibilang penuh kan gitu. Oh, ini sedangkan masuk, akhirnya kan gitu. Nah, jadi ini pun sebuah hal yang memang tidak perlu dilakukan, harus dilakukan ya. Melakukan diskriminasi akses gitu ya. Pasien umum dibuka ruangnya, pasien BPJS harus mengantri gitu ya. Karena memang faktanya sampai sekarang, masih ada rumah sakit yang mengkuotakan tempat tidur untuk pasien JKN. Masih ada ya. Walaupun kalau ditanya, dia bilang nggak ada. Tapi faktanya masih ada. Nah, ini yang kita bilang, pasien umum atau pasien JKN, itu harus mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak boleh diskriminasi. Kalau memang peserta JKN yang lebih dulu datang, ya layani. Jangan juga di nomor 2 kan, pasien umum didulukan gitu. Nah, ini yang terjadi praktek di lapangan seperti itu. Dan kalau saya bilang, tadi masih ada terjadi. Sehingga peserta tidak memiliki akses pengetahuan tentang ruang perawatan yang masih kosong, kelas berapa aja, dan sebagainya. Nah, itu harus dipampang. Ya, seperti itu. Walaupun apakah memang pas dipampang juga real fakta yang ada? Belum tentu juga. Jadi, ada yang kosong, dia input, ada pasiennya. Jadi, ini persoalan yang mengakses informasi itu, apa yang meng-input informasi itu, kan rumah sakit gitu. Nah, ini juga kan artinya bukan menjadi jaminan apa yang dipampang dalam apa namanya, papan informasi itu ya. Benar gitu ya. Tapi, kita positive thinking aja. Paling tidak, rumah sakit harus menampilkan ketersediaan ruang perawatan yang kosong. Berapa? Kelas 1 berapa? Kelas 2 berapa? Kelas 3 berapa? PIV berapa? PIV berapa? Karena itu semuanya harus terbuka untuk publik ya. Itu akses yang harus dibuka kepada publik. Iya, setuju ya Pak. Apalagi, kalau dari, kalau kubaca dari tulisan Pak Timbu, lumayan banyak ya Pak. Ada 12 fast case yang tidak mengisi atau menyampaikan update data kepada masyarakat dari total 75 fast case. Di Jakarta ya Pak itu? Di Jakarta, ya. Nah, itu di daerah Tangeran juga dan sebagainya. Jadi, memang regulasi itu kan harus dijalankan karena itu mengikat kepada rumah sakit dan BPJS kesehatan. Ya, jadi itu menjadi hal yang sangat penting supaya peserta tahu gitu. Oke. Wah, kayaknya bukan terakhir nih kita akan mengundang Bang Timbul ke nyambung gak terasa. Jadi, mungkin ya, intinya sebenarnya baik saya, baik Bang Timbul, kita sama-sama ingin JKN itu betul-betul bisa meningkat terus ya mutu layanannya karena itu juga satu hal yang menandai tercapai tidaknya waktu JKN itu dilahirkan, target-target sasarannya apa aja. Kita belum sempat ngomong panjang soal BPJS ketenaga kerjaan lain kali kita bahas ya Bang ya dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Bang Timbul untuk waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.